Assalamualaikum bunda semoga semuanya masih selalu dalam keadaan saya dan afiah ya di video kali ini dapur jembakaraya mau berbagi resep cara membuat kue bluder dan ini rasanya itu enak terus mengembangnya itu sempurna dan ini dibuatnya itu tanpa oven ya bunda dan buat bunda-bunda yang penasaran apa aja bahannya dan gimana cara membuatnya simak terus videonya ya langkah pertama saya mau siapkan dulu santan ini santannya saya pakai santan kara yang beratnya itu 65 mili kemudian saya campur dengan air matang ya jadi totalnya itu menjadi 250 mili kemudian tambahkan setengah sendok teh garam ya lalu diaduk sampai garamnya larut setelah itu ini mau saya sisihkan dahulu kemudian saya siapkan paskom atau wadah seperti ini kemudian pecahkan satu butir telur lalu tambahkan gula halus 100 gram ini saya ayak karena ada yang bergerindil ya lalu tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk lalu aduk-aduk sebentar pakai spatula aja setelah gulanya tercampur tambahkan 30 gram margarin atau setara dengan 3 sendok makan ya lalu tambahkan juga susu kental manis 3 sendok makan atau setara dengan 1 bungkus atau 1 saset ya setelah itu aduk lagi sampai semuanya tercampur merata sampai warnanya itu menjadi pucat ya bunda nah seperti ini sudah cukup kemudian baru ditambahkan santan yang tadi itu sedikit demi sedikit sambil terus diaduk aduk terus sampai semuanya itu tercampur merata kemudian saya tambahkan ragi instan saya pakai merk vermipan ya 1 sendok teh dan saya beri pasta pandan 1 sendok teh lalu aduk lagi sampai vermipannya itu larut kemudian langsung tambahkan dengan tepung terigu ya 300 gram aduk-aduk sampai semuanya tercampur dengan merata setelah itu kita siapkan loyang ini loyangnya saya pakai yang diameternya 18 cm dan tingginya itu 7 cm kemudian kemudian ini sudah saya olesi dengan margarin dan saya taburi dengan tepung setelah itu langsung adonannya dituang ke dalam loyang sambil dirata-ratakan kemudian saya beri topping kismis kalau yang ini opsional terserah bunda lalu ini saya diamkan kurang lebih 30 menit setelah 30 menit saya topping lagi pakai keju kemudian ini dia bun saya cuma pakai panci bekas magicom ya untuk memanggang nya jadi langsung aja loyangnya dimasukkan ke dalam magicom seperti ini kemudian ditutup ya nah kurang lebih apinya sekecil ini ya kecil aja dan ini dimasak kurang lebih 20 menit nah ini setelah 20 menit hasilnya seperti ini udah matang jangan 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 lupa jangan lupa dicoba ya bunda nah cara ngangkatnya pakai aja sendok garbu seperti ini karena kan panas ya terus tempatnya sempit jadi pakai garbu kayak gini langsung ditaruh di nampan dukung terus channel ini ya bunda dengan cara like komen subscribe dan jika bermanfaat bisa bunda share ke sosial media yang bunda-bunda punya sekian dulu videonya jangan lupa klik video saya yang muncul berikut ini assalamualaikum selamat menikmati